Direkturat Rese-Rese Kriminal Umum Polda Aceh berhasil membekuk lima tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penembakan hingga menewaskan korban. Korban merupakan dua warga Indrapuri Aceh besar atas nama Maimun, 38 tahun, dan Ridwan, 38 tahun. Kedua warga itu ditembak pada Kamis 12 Mei 2022, malam lalu saat korban pulang dari kebun menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Di pertengahan jalan, tiba-tiba korban ditembak oleh pelaku hingga terjatuh. Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun berakhir tidak tertolong. Setelah dijumpai di rumahnya, Ipunda dari Maimun mengharapkan agar pelaku segera ditangkap dan diadili seberat-beratnya. Kini lima tersangka kemudian berhasil ditangkap personel di Treskrim Umum Polda Aceh secara terpisah setelah dilakukan penyelidikan dan penelusuran oleh tim di lapangan beberapa waktu lalu. Dalam konferensi Polda Aceh, turut menghadirkan kelima tersangka. Ada pun kelimanya yang dibekuk adalah berinisial TM, DW, NZ, ZT, dan MY. Kabupaten Humas Polda Aceh Komispol Winar dimenjelaskan, kelima tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. TM bertugas sebagai perencana dan penyuplai logistik. Selanjutnya DW, pemberi informasi dan juga penyuplai logistik. Kemudian NZ, pendamping eksekutor dan memantau korban di TKP. Dan terakhir MJ juga bertugas sebagai pendamping eksekutor dan memantau korban di TKP. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim di TKP adalah 4 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian balok panjang ukuran 1 meter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!